Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah mau bergabung di bentar-bentara. Kita pergi dan berpunyikan semoga bayang ini, bayang seberapa si pun yang aksion ini bisa tersang. Dan berpunyikan sejumlah nika seperti mas. Kuntur hari, ceritanya nanti pulang ke rumah bahwa semua istrinya bermasak di Soek. Jadi, ada beberapa sekali. Kita di sini berkumpul untuk merayakan hukunya Pak Jong Kodo mengenai 50 pertulisan artikel di harian Kompas, biasanya edisi minggu, Uja Rasal, Uja Rosal. Tetapi kalau kita ambil lari sekian tulisannya ada, Pak Jong ini tidak hanya Uja Rosal, tapi juga Ujung Rosal juga melalui tulisan-tulisannya yang sangat menggelitik. Tapi juga pulang-tul memberikan kolongan-kolongan yang mudah. Dan hanya 500 kata yang masukin ya. Jadi, bagi teman-teman yang sedang menulis intah tugas, intah setakhir, ataupun penulis artikel, kita bisa berjalan-jalan nanti dari Pak Jong bagaimana proses realis memanjatkan data, memanjatkan perlindungan, edisi dalam artikel yang menghargai. Dan pertama-tama kami yang akan dilalui kelas komunikasi di institusi kita, nanti pertama kali berbicara dengan Mas Benito perlindungan, kemudian dilatihkan sama Pak Jok yang akan menanggapi Mas Benito dan juga akan Uja Rosal di masing-menggara kemudian dari kebunan ini. Pertama-tama jenis saya untuk memperkenalkan penerbitan, Mas Benito yang sudah mencoba kita dengan sopener yang sangat disini. Mungkin akan mencobankan penerbitan dengan perlindungan yang akan mencoba untukkan penerbitan dengan penerbitan yang berbicara dengan penerbitan yang akan terkendiri. Dan itu juga akan mencobankan penerbitan yang mencobankan dengan penerbitan. Nah, BIO saat ini berorganisasi di Asian Solidarity Economic Council Protokong tahun 2014 kemudian berlanjut sampai tahun 2020 Kemudian juga pernah menjadi program episode isinya di Asian Solidarity Economic Council tahun 2011 Dan masih ternyata lagi Organisasi dan organisasi area BIO temui Beberapa pendidikasinya yang sudah pernah terbikir di kurupan berhasil atau korea masing-masing itu kita Kemudian dari Today Dari Pak Syong Bersama Pak Syong Tahun 2008 diteritakan oleh saudara-saudara adun yang lebih kumas Perusahaan mobil yang belanja Kemudian dari Today Yang pertama itu terlebih juga boleh kakikin karena tahun 2005 Kemudian Lemanuskrip Api Sebuah nomor Yang diterjemahkan dari karya Pak Syong Terlebih dikakikin tahun 2021 Kemudian Visiter Gaya Lombok tahun 2021 Kemudian Kemudian Cepulis Sejati Lombok tahun 2021 Terlebih dikakikin tahun 1997 Kemudian Time and Contradiction Pridih dikakikin ini Kepulis dikakikin tahun 2006 Kompong Kemudian Kemudian Terlebih dikakikin tahun 2021 Yang dikakikin tahun 2021 Untuk berbicara Iba akan kira-kira Mas Dewi Untuk menyalur Lebih jauh Pak Jom Dan menemukan Proses kreatif Pujar Rosso Dan berbicara Iba sanggut Mas Dewi Dengan Pertamaian Pak Dikon Terlebih dikakikin Terima kasih Selamat sore Selamat sore Selamat sore Selamat sore Saya senang kalau saya bisa diperkenalkan Sebagai Kawan Yang dibantu Kami bersama-sama Di Teribat di beberapa Pendidikan Pernah Buku Kerjasama Lalu Pernah Bersama-sama Di Sebuah Harian Atau Berlama Berbahasa Inggris Di Beri Post Anggis Koran Saya Mengatakan Itu Semacam Tugas Rasa Berbahasa Inggris Tentang Beli Pada Awalnya Bersama Indonesia Tentang Surba Kepala Yang ada Dengan Pernuman Dari Bahasa Inggris Terhana Atau Dari Bahasa Inggris Tapi Pertemuan Saya Yang pertama Dengan Shanyuto Itu Terjadi Tahun 19 19 1989 Beberapa Di Anggara Bapak Ibu Sini Belum Hadir Belum Hadir Di Sebuah Suri Bisa Satu Tujuk Mas Saya Tadinya Yakin Kalau orang Belakang Tidak Bisa Melihat Saja Jadi Saya Berhenti Terus Saya Menuduk Tujuk Luar Itu Berubah Bahasa Kami Ngomong Bahasa Inggris Bada Syah Dan Syah Menjawabnya Dalam Bahasa Dari So Itu Sebelum Syah Data Kami Minum Teh Dan Kopi Begitu Syah Data Ada Ada Dua Bir Ada Bir Ada Bir Lalu Ada Beberapa Plastik Yang Isinya Arab Bali Jadi Kita Tahu Bir Untuk Pasho Dan Arab Bali Untuk Yang Nani Syah Tidak Lama Dan Untungnya Hanya Menghabiskan Setanah Botol Sobir Jadi Kita Sobir Itu Saya Dengar Kawan Kawan Ya Di Lumpir Seperti Mereka yang labuk Bukan Saya Rumah Kepatang Biopeng Itu Terletak Di Salah Satu Sudut Kepatang Pasar Berkat Dengan Pautas Dengan Pautas Dengan Kapun Itu Ada Pasangan 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 Ada Tempat Kami Dukung Itu Jawa Jawa Dan Muslim Kemudian Tetangganya Ada Jawa Bali Disebelahnya Ada Orang Anggong Yang Kawin Salah Timur Disebelahnya Lagi Ada Orang Flores Yang Kawin Salah Bali Sebuah Indonesia Kecil Di Satu Blok Kecil Di Selalu Atleta Eh Di Danau Dan Pasangan Jadi Ada Banyak Biasanya Mereka Berumur Itu Di Balai Balai Ada Tempat Pertemuan RW Dan Tempat Pertemuan RW Ada Rujak Pertemuan Rujak Yang Dijual Rujak Rujak Sambi Antara Lagi Wakti Dan Di Tempat Seperti Itu Dan Dari Berbagai Bangsa Dan Berbagai Latar Berkumpul Dan Bicara Tentang Rujak Saya Bisa Mengatakan Mungkin Salah Satu Jujul Yang Pas Untuk Buku Ini Adalah Rujak Indonesia Seperti Makanan Rujak Di Dalam Buku Ini Kita Ada Pukulan Orgas Ada Pukulan Hamas Ada Yang Pengasa Asan Berbagai Kasan Dan Itu Juga Yang Membiasi Rakan Saja Waktu Di Berada Di Tempat Menjadi Satu Balutnya Dari Halamat Bahasa Inggris Bali Post English Porn Bersama Saja Adalah Masa Saya Mulai Belajar Menulis Saya Masuk Kedagi Anggota Problik Di Sana Karena Kami Belajar Bahasa Menulis Dalam Bahasa Inggris Jadi Les Bahasa Inggris Lalu Tagirnya Adalah Tagir Di Media Pasir Is Siniman Mahasiswa Akademisi Inggris Inggris Ada orang Inggris Terdapat Ada ada ditemui oleh orang krisis, ada seorang musikologis, belajar, ada orang jenak, ada orang ketahui yang ada keadaan jatuh mereka berdebat, dan dari sana kita tahu saya belajar bagaimana perdebatan-perdebatan diskusi, polonik yang hadir di luarang itu kemudian masuk, mengalir, menjadi bermuara di tulisan-ulisan yang ada orang Beli, orang Inggris, orang Perancis, diskusi tapi buat orang Indonesia, semuanya satu, satu pakek bulu, bulu dan proses itu membuat kami yang ada di ruangan itu saling belajar bahwa ini ada banyak proses yang melibatkan budaya koreaktif yang kita kategorikan sebagai satu kategori, seperti bulu, ternyata punya banyak segmen ternyata saling berkontradiksi satu otomatis, saling diskusi sama yang lain orang Perancis memanggap dirinya lebih tinggi karena masakannya, karena mereka memanggap masakannya Perancis juga enak orang Inggris, ada alasan lain yang banyak juga orang Inggris mungkin pindul kepada orang Perancis, sedia selalu menyebut jenis ciumannya sebagai Perancis orang Jerman menanggap dirinya juga lebih tinggi, jadi semua mempunyai alasan untuk menanggap dirinya lebih tinggi sementara orang Indonesia datang ke Bali, lalu bersikap seperti orang yang pergi ke kebundinan orang Jerman menonton berbagai bangsa dan menghargolikan mereka salian orang lain yang tidak suka pakai BH dan kadang-kadang terlancang di tempat yang tidak tepat tapi sudah ada orang Jakarta yang datang ke Bali untuk melihat orang bule terblok juga jadi, begitu orang bule datang ke Bali karena tertarik kebudayaannya orang Jawa datang ke Bali karena memiliki orang bule di tempat ke Bali dunia mempunyai kontradisi seperti itu dijadikan berionak jadi, kami di ruang kontrakan itu saling mengejek antar bangsa dan untuk bisa mengejek, kita butuh belajar tentang bangsa yang dilakukan kita belajar mengejek dengan tepat, kita tidak mungkin mengejek orang Jerman misalnya dengan menyebutkan hal semua orang, oh berapa sensitif? kita punya cara lain untuk mengejeknya kembali kembali ke abad lalu atau mengejek orang Perancis jejak-jejak saling mengejek antar bangsa itu muncul dalam berbagai penulisan di English Format orang Bali, kemudian, teman-teman belum ke, apa namanya, penulis Bali adalah ada lain dari Bu Usadi Karma, saya ingin mengejek dan kapan di sini itu adalah salah satu yang paling berjago kalau menulis tentang budaya ekspatria dan setiap kali dia menulis kerjaannya adalah mengejek para guru di antara rakyat lain itu ada satu-dua penulis yang begitu serius sehingga menghindari ejekan, ngomongnya kata jenis ada yang, ada Bumrobes misalnya, Bumrobes itu orang Inggris setiap kali datang, dia mabuk entah mabuk apa, tapi pokoknya dia mabuk-mabuk mungkin mabuk, apa, 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 apa tapi dalam kan, begitu, biarkan, bisa menulis dan tulisannya bagus Jika tidak tahu apa bagaimana yang menulis kamu sedang sadar Mengapa saya jadikan tadi? Soalnya saya melihat dalam udara saya ini Saya melihat jejak-jejak yang respon Udara saya ini adalah kisah pertemuan antara bulan Siang Puto adalah orang yang hari ini merasa diri dari Francis Besok pagi dia bisa merasa dirinya orang Bali Besok siang dia merasa dirinya orang Indonesia Besok, besok nanti dia merasa dia adalah bagian dari bahasa yang lain Ya saya harus membalik sini Oleh kerana saya menulis dalam bahasa Indonesia Saya memang menjadi seorang penulis Indonesia Itu berarti bahwa kalian juga bisa memperkenalkan itu Batasan dari identitas ke Indonesia Yang bisa berlaku itu kerangka nasional Yang lalu saya nambah juga Ya mungkin di Diego saya sendiri ya Di antara setiap banyak bule Yang bisa memutarakan pendapatnya Yang paling baik dalam bahasa Indonesia ya Tiada lain adalah saya sendiri Ya Di antara penulis Indonesia yang bisa balik menuliskan Dikiranya dalam bahasa Inggris Mungkin salah satunya dari puluh pulang Tidak banyak penulis Indonesia yang perlu dibuatkan Dan seharusnya masih kenal Mengapa saya diminta untuk menulis di kompas ya Saya belum tahu ceritanya mengapa mereka sampai Memilih seorang bule yang tersasar di pojok sana ya Pasti karena ada salah seorang dari kompas yang membaca Itu buku Bari today Ada waktu itu ya Mengomong tentang bahasa Seringkala saya tidur di rumah peneraka kondisi Datang malam lagi penulis Lalu ada sofa yang enak Biasanya saya tertidur Pagi-pagi bangun Kadang-kadang siap bangun Lalu merabah-rabah dalam kerang Karena masih nantuk Berasa di Begantung dengan saya Dalam bahasa Perancis yang pasis Dengan tenang saya biasanya menjawab dalam bahasa Jawa Saya terus nomba terlebih itu Saya masih relatif ganteng gitu ya Ya saya tahu jurnal disini ada putra saya Saya ada satu produk itu tadi Tapi kalau tidak menggunakan bahasa relatif gitu kan Sampai sekarang pun jangan butuh relatif ganteng Kalau dulu penekanannya pada gantengnya Sekarang kalian relatif Terima kasih banyak Oke Maka orang Bagi kita bicara tentang bahasa Bisa mengambil hak Budaya Budaya dirilang begitu Kalau dia bisa berbahasa Misalnya dalam bahasa sosial Ketika dia bisa berbahasa di Indonesia Dia punya hak Budaya Indonesia Walaupun dia bukan bangsa Indonesia Kalau kita ngomongin dan Itu adalah sebuah bicara yang umum Ada banyak penulis Di tempat lain Bisa jadi dia bukan Bukan Nihit dari budaya-budaya itu Tetapi begitu dia menggunakan bahasanya Bisa jadi dia bisa punya hak budaya Ada satu bagian Ini saya ikutin ini Tapi ada di sini Ini di sini Laca gitu Waktu saya masih ada Ini adalah salah satu bagian dari itu saya ingin mengutip Jadi Selalu aku menulis di dalam bahasa Indonesia Aku sering berhenti sejenak untuk berpikir Berani tak apa yang dicatakan tadi? Jangan gunung-gungung sanktastik Bagaimana anda tetap berada di ambang tangan Dan suhu dukung sosial dan politik Tetap terbawa pelanggarnya secara terlalu banyak Tidak sehingga Ketika menulis dalam bahasa Inggris Atau bahasa Perancis Siap Walaupun menulis dalam Menulis tentang Indonesia Dia bisa berlindung Menurui balik Bahasa Yang hanya dimengerti oleh Mungkin sebagian kelangan kelas menurut Terdiri Tetapi begitu menulis dalam bahasa Indonesia Lebih selanjang Batasan-batasan tabu yang sebelumnya Apa namanya Mungkin lebih Lebih longgar dalam bahasa Inggris Tiba-tiba Bahasa Inggris Tinggi Dalam bahasa Inggris Cara pertanya Juga menurut Ya Secara terlalu gamblar Saya dengan senggaja Selalu berada di Ambang Kadang-kadang dengan Nada Sering dengan nada Sarkastik Hal itu saya lakukan dengan Senggaja Untuk Membaktikan Itu Kesadaran Dan Kesadaran yang saya coba Membaktikan di Indonesia Terutama di sini Adalah kesadaran tentang Masalah identitas Jangan Jangan Terlalu Sibuk Disiputar Lapis Identitas Apapun Artinya Jangan Kita terbawa Oleh Kefenatikan Apapun Disiputar Bangsa Disiputar Disiputar Agama Disiputar Syukur Itu saya selalu berada Dengan senggaja Di Ambang Provokasi Demi Membaktikan Kesadaran tersebut Masa jadi serius Tiba-tiba Memang selalu serius Begitu seriusnya Sampai Jelasan Tulisan ini Dia Menggunakan Jumlunya Jangan Aku Jadi Jangan Aku Orang Bukara Tulisan ini Dengan Sesuatu yang Terlalu Sesuatu yang Tiba-tiba Selain Tidak 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 Se beschender Todne Tidak 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 Sekarang sudah hampir 6 tahun di kooperasi, hampir 6 tahun. Jadi jangan khawatir, orang Indonesia tidak gampang di kooperasi, walaupun mendapatkan dasar asli di dalam dunia sekarang. Tapi beberapa kali, maaf untuk teman kooperasi di sini, ada 1-2 tulisan, kalau agar saya terkesan nulis 2 tulisan malam, diminta satu tapi nulis dua, cuma ada satu yang ditolak. Dan kalau kita mengintai isi tulisan ini, sebagian saya sudah menyebutkan bagaimana kontradisi, diskusi, yang dikorban secara kasno, itu misalnya dunia global. Contohnya Presiden Trump, yang ditulis diklesekkan menjadi drum. Presiden Trump di Amerika pun, seperti sebuah domen, drum itu seperti raksasa. Ceritaan lain juga, bicara tentang masalah yang sedang lebih hubungan yang lebih pribadi, misalnya dengan Siti. Siti, kami menyenangkan, Bu Siti, saya menjadi mengenal Bu Siti, Bu Siti adalah asisten pemakangnya dari Mas Yamuto, salah satu perempuan yang berani mengatakan kepada saya, di depan hubung, saya datang ke rumah itu, dan Bu Siti akan mengatakan kepada saya, saya sepenuhnya mengatakan kepada saya, Mas Benny, buka celananya, coba perempuan, menurut saya buka celananya, karena dia tidak tetapkan memberikan celananya, saya mau terus selanjutnya, oh, dia ingin mencucinya. Tapi itu, Bu Bapak, musiknya akrab, dan hampir semua kawan yang datang. Ya, dia tidak akan bertanya, apakah kopi, kopi saya berdua bulan atau tidak, dia tahu. Kalau saya datang, kopi saya tidak pakai kopi itu. Ya, bisa dikaitkan ganda-ganda tapi, kemudian, belum makannya, makan dulu, dan lebih siang kan. Kalau kita bisa lagi, apa namanya, merasakan seperti, atau saya membaca di dunia ini, saya bisa merasakan. izinkan saya memaafkan sebuah tulisan di belakang berbicara dalam bahasa-bicara dengan latar belakang dalam budaya dalam periksa ular dalam bangsa syarat seperti ini saya bilang punya kesetimbangan percaya dan tidak percaya kepada cultural understanding percayakah Anda bahwa yang yang disebut saling paham budaya saling pengertian itu ada bisa jadi itu tidak ada bisa jadi yang kita miliki adalah dan kita mesti berusaha mengatasinya dan kalau tidak bisa mengatasinya dengan logika marilah berbunuh dan juga dengan kalau kita berhadapan dengan orang dari suku atau dari bangsa yang lain ada kode-kode ada kode logistik ada kode tubuh kode sikap berlaku terhadap pria terhadap wanita dengan itu dengan itu kalau kita memahami kode itu jarak antar budaya serta-merta menghilang tidak ada saya termasuk orang yang tidak percaya adanya satu perbedaan antara apa yang disebut barat dan timur mengapa saya tidak percaya ya karena saya tidak meninggalkan perbedaan yang tidak ada di dalam kode tersebut tidak sebagian besar itu adalah masalah sikap kita berhadap perbedaan dan hal ini kadang-kadang soal sulit karena mau tidak mau seperti saya mungkin nulis beberapa kali di dalam tulisan mau tidak mau kita dihinggapi oleh Rasa Ong Khan Rasa Ong Khan tercenderung di dalam kita dikonstruksi di dalam kita melalui orang tua pendidikan media karena kita tercenderung berreaksi berasal tercenderung di dalam kita di dalam kita saya saya merupaya untuk membacikkan itu kotoran-kotoran itu mengandalkan perasaan yang menginggapi saya dan melampuinya kadang-kadang secara intelektual tapi keras juga terutama dalam metode tulisan melalui sarkasma dan saya berani sarkastik terhadap orang Indonesia karena juga saya bisa sarkastik terhadap orang kuliah ya artinya saya itu masalah masalah permainan-permainan yang untuk saya tidak sulit karena saya hanya dapat 550 baling bantan 600 kata untuk berbicara setiap setiap kali diukir diukir dikulisannya dan diukir di dalam bahasa yang dan tidak puji saya sulit kuasa ya saya contoh bagaimana kesadaran pribadi penulis yang orang masyarakat itu dipakai untuk melihat perasaan yang gagal dilihat oleh sebuah berbagai pengajaran saya baca berikan ini ada dua barang yang penting sekitar saya tahu saya suki memang memenuhi syarat terutama sebagai tokoh universal istri bagaimana diukirkan praktik di saat asasi manusia siapa berbicara resibilitas terus melakukan ketawannya seorang di selama bertahun tahun saya terkira mengobarkan keluarganya indikasi balsanya namun profilnya juga sesuai dengan fantasi pengantun serius disamping anggun dan nusang skor maka tak heran apabila ladies yang menjadi anggota dari juri nobel terpaling menganggur hatinya hasil nobel tahun 1991 adanya tanpa kunci yang jauh dan terutama tanpa mengertami peladasan pemikirannya yang sebenarnya mereka nanti dan bukan kemudian terakhir kemudian kita tahu dasar pokok pemikiran Aung San Suu Kyi adalah nasionalisme etnis yang kusik dia pasti menaruhi Aung San Suu Kyi dia adalah perubahan penyedasannya sistematis oleh kriter dan kawan buddha dan meskipun demikian dia tidak mampu bersihkan diri dari perasaan historis masyarakat Birman terhadap orang etnis India Birman terutama mereka yang berkata Islam atau Prohibia oleh kata itu dia atas diadam sebagai pemenang harian mobil yang gagal gagal melalui kepentingan korek asalnya untuk menguafli kepentingan yang lebih luas dengan pesan kemanusiaan memang gagal melampui nasionalisme sempit orang Birman agamisme sempit orang buddha yang telah gagal yang telah gagal dan harus kita menyadari hal itu tidak berarti kita harus membenci orang Birman tidak berarti kita harus membenci orang buddha kita harus membenci kegagalan tersebut karena kita pun kalau ada peristiwa akan cenderung memihak ini atau memihak itu dan sulit itu keluar dari kubangan tersebut saya jadi poiki sebanyak komentar tentang alustaf suki itu dimaksudkan dalam sebuah tulisan yang intinya dihidrat disetan kekuasaan lalu kenapa alustaf kasti yang itu menuliskan juga dalam salah satu kolom kenapa usaha kasih dan jawabannya adalah itu adalah usaha untuk tono lain yang menuliskan nah saudara-saudara begitulah tulisan ini kita bisa bicara tentang bahaya makro kita bicara tentang yang luar negri tapi kita menulis Tuhan pribadi padahal kalian berubah lalu bicara tentang yang nasional relasi yang antar kita yang untuk bicara juga tentang keluarganya sendiri menceritakan menantu yang tertutup total di doha bicara dan membicarakan secara kontras anaknya sendiri anak perempuannya yang lebih senang terbuka dan mengatakan this is my body kontras semacam itu tidak cuma tidak hanya muncul di yang global-lobal bahkan dia berani membicarakan hal pribadi di keluarganya sendiri sebagai bagian dari refleksi kemanusiaan jadi saya jadi saya pikir ini puncak dari keberanian pribadi untuk membicarakan diri sendiri adalah ketika dia membicarakan ini sebentar sebentar saya urung sebentar titik dibicarakan dalam tulisan demi refleksi kemanusiaan apa hubungannya ada yang bisa melakukan ini saudara-saudara yang penulis Yogyak pasti tidak mau menjejelkan huruf I untuk membicarakan persoalan yang berbadi karena apa karena padangannya mini chili mereka akan membicarakan O Toto jadi saudara-saudara sebagai orang yang membicarakan ada sebuah pertanyaan wajib yang harus saya jawab siapakah yang seharusnya membaca hubungi kalau Anda biasanya listrik Anda dan punya tantangan itu menulis pendek dan dalam lucu dan menyebarkan skandidus membicarakan pengalaman sendiri supaya bisa membantu refleksi dunia yang luas ini maka buku ini itu kalau Anda senang melakukan kajian budaya dan bosan sama revitalisasi adiluhum budaya yang adiluhum dan membicarakannya dalam bahasa yang pribadi sehingga keadiluhumat menjadi bagian yang pribadi sekalipus ketidakadiluhumat buku ini enak saya juga bosan kamu baca orang yang tidak berani dengan pendapat sendiri yang selalu ada catatan kaki dimana disebut itu Foucault penulis Pransi yang keren yang tidak dipilih tapi yang tidak pernah dibaca sebagainya ya akademisi lah baru saja saya mau ngomong gitu sudah berbunyi apa kebisian sindrom tirgan 4 bawa dirinya punya pendapat sebenarnya baca berbunyi yang tulis PhD saya tidak mau ditulis itu bahwa saya seorang doktor ya karena maka kepala saya ramai besar ya saya rasa sudah jauh melampui lagi saya ingin membuka sesuatu yang berbila bukan hanya universitas PhD nya 22 lalu kepada siapakah saya akan memberikan kritik tentang bukti itu juga wajib dilakukan oleh seorang presensi mu ya kan dengan segala hormat kepada-apa editor pertama-taman saya dilaksa tujuh dengan tulisan terakhir yang dijadikan tertutup buku ini closing screen cina itu cerita tentang cina dan segala macamnya lalu coba liat coba liat coba liat oleh kata itu kita perlu belajar sama ada yang di cina gitu jadi senjata terus kabur dan kita tetap buat apa ini di bulu coba liat pilihkan saya lebih baik ini lepas lebih serang-serang ini ya sebegai presensi buku saya wajib mengatakan ini ini adalah closing statement yang lebih baik mengapa karena judulnya Indonesia 1 ya kan coba liat jadi Indonesia telah berlihat dia bicara tentang bahwa oh ini ada Indonesia adalah sebuah negara yang telah berhasil menjadikan kelemahan potensialnya kemirnaan sebagai suatu ya gitu kan dari sana Sean berpikir bahwa Indonesia masih tanjari dunia internet 2 internet 2 internet 2 Indonesia yang cuma pelajari kekuatannya dan ngajari orang luar daripada si menjadi penelan ajari tapi jangan guruin ya ya nanti sol-sol di jelas kebedaan jadi Indonesia telah berhasil membangun sejenis universalisme lokak ajaran ini mengembangkan dan menguniversikan menguniversikan nilai yang lain pada pada hemat saya menjadi tugas kautin dari luar Indonesia untuk merumuskannya secara libret dan menjadi luar guna disebut luas secara Indonesia adalah tugas mendatang mereka untuk keluar dari cangkang nasional dan turut memperjuangkan lebih berdamaian terdatang universalisme universalismenya yang baru yang semakin menyebabkan keren kan kalau jadi closing statement siapa yang menurut saya siapa yang menurut saya oke itu saja baik itu saja apa namanya pikiran saya tentang buhuri tentang choice-nya dan sedikit komentar untuk para editor semoga itu jadi beradiskusi kita selanjutnya terima kasih terima kasih selanjutnya kami ingin kemudian para pembaca bergerasa yang mengikuti atau setidaknya membaca bergerasa setiap terdiri di kompas tiga minggu sekali tadi mungkin ada yang mau berdapat ataupun juga mau mengkritik beberapa tulisan-tulisan Pak John ya penting kalau ada kritik itu ya saya mau nanti dihantam karena pasti ada orang yang kadang-kadang tersinggung dengan tulisan saya ya maka sebelum saya bicarakan lebih panjang saya berharap ada komentar termasuk komentar yang negatif ya jangan ada puncian aja dong mau silahkan kalau tidak ada saya ingin oke silahkan teman-teman sendiri nama saya si membaca jadi sebelumnya selamat untuk penelitian dan selamat masih bisa bertahan dalam kongkas karena itu tidak mudah orang dikis ada dalam kongkas jadi yang paling menarik dari buku ini yang memberikan saya kontrol yang yang jadi yang paling menarik untuk saya adalah pertama yang menjadikan ini seperti teks yang membuka seluas yang kita baca dan itu sangat selamat yang kedua di tengah kompresitas yang sekarang dan membuat kita tetap membuat kita tetap dengan kompresitas yang ternyata yang unik-unik dan sulit-sulit tidak pada sadaran lalu itu ternyata di dalam rumah sendiri bisa diketahuan tentang pembantu yang meninggal tentang manginah yang berjaga tentang kenangan tentang masa kecil yang pembantu yang terhasil yang mati saya sedikit sampai untuk kemudian yang pembantu yang terakhir boleh saya komentari dulu ya boleh saya komentari ya memang saya merasa bahwa persi Indonesia terlalu serius itu terlalu banyak menghormati lembaga-lembaga yang resmi kelompok ini kelompok itu saya merasa bahwa humor termasuk humor terhadap diri sendiri adalah satu cara untuk detramatisasikan masalah masalah yang ada itu dan saya merasa seperti ukuran di Indonesia kita membutuhkan pers yang humoris juga jangan lupa sedikit jangan lupa sedikit ya silahkan jadi jadi itu sepertinya informasi membuat saya pemerintah terang kembali tulisan jadi saya sendiri cukup kecewa banyak tapi saya pikir ini karena sudah begitu ada sepertinya gunungkan percanaan sendiri itu cuman yang kami yang masih apa artinya dikaji pembuja ini komi polo istiwa polo semuanya berbicang ini ada salah saya saya juga di masalah saya terpaksa yang mungkin satu perenai saja yang mungkin tidak jawabannya dari saya sendiri saya menurutannya di tengah sarkas karena akhirnya sarkas sarkas pijat kemudian ketika transport di menurut perawatan prodigal sosial menurut perawatan orang ada di samping tapi tidak saya menurut perawatan di saya saya mau panya menurut anda hantu apa yang menurut yang artinya kata di usah yang penurut perawatan rumah tapi di perawatan rumah itu gimana apa sesuatu yang paling berat yang ada dalam hidangan jam jadi hantu yang paling berat spekter dan sekalian itu apa sebenarnya artinya di dalam diri saya atau di dalam dari sudut dari sudut apa namanya pribadi juga jelas saya mempunyai hantu tapi yang tidak mungkin saya menggap itu di udar rasa tapi dari sudut situasi umum yang saya khawatirkan yalah bila itu evolusi manusia termasuk di Indonesia tapi bukan hanya termasuk di Indonesia itu sedang menjauh dari jalur yang semestinya di ikuti saya melihat ada semacam penyepitan pemikiran itu suku-suku bangsa-bangsa dan agama-agama itu ya obsesi terhadap masalah-masalah hidup ter sedangkan kita berada di dalam satu saat historis ketika kita justru harus mengkonstruksi satu universalisme yang tidak lagi ilusif seperti universalisme klasik tapi universalisme yang sesungguhnya menggapal karena dalam seratus atau seratus lima puluh tahun lagi kita akan terpentok sama masalah ekologi yang besar besarannya dengan fokus pada identitas agama identitas nasional identitas suku ya kita tidak membangun lembaga-lembaga kita tidak juga membuat membuat mentalitas sedemikian rupa untuk menyiarkan kita menghadapi itu kita mungkin akan gagal dan bila kita gagal membangun satu universalisme baru umat manusia mungkin dalam 500 tahun lagi tidak ada kalau kita melihat sekarang apalagi gejala gejala ultranasionalis yang mulai menuju di Amerika di Rusia di China di Inggris bahkan di Germania kemana manusia kemana manusia ketika justru harus bersikap kita kebetulan di Indonesia ada macam-macam negatif terhadap masa depan Indonesia Indonesia sekarang relatif stabil selanjutnya ada kelompok radical sana sini tapi Indonesia termasuk salah satu tempat dimana impian universalisme baru artinya universalisme lokal itu masih bisa dipertahankan saya tidak bilang untuk mengajak kalian mengangkat itu bendera saya tidak suka kalau bendera yang terang tinggi dimanapun di dunia saya tidak suka itu tapi ada sesuatu yang bisa dibina di sini tapi keprihatinan jam-a-panjang kita gagal menghadapi masalah real dalam seratus tahun kita kembali pada nasionalisme primen itu saya prihatin di situ itu sikat politik ya boleh dikatakan sikat politik terima kasih kalau saya sering katakan dengan bahasa saya sendiri kamu boleh pikir kamu berkulit apa kamu boleh pikir bahasa apa kamu boleh pikir bahaya kan tentang sikat atau pertemuan politik dan mau tidak tahu yang punya namun jawab melihara dan berusaha mengalahkan berbagai sikat yang sejuruh lain saring mengakhir itu ya kita ini yang menjadi manusia yang menjadi penentu kebetulan kesehatan ini ya dan kadang-kadang saya tidak meragui saya tidak salah saya mengatakan cerita itu bagaimana di buatan waca jadi raksasa terkenal itu wacadanya terlalu keras terlalu radikal mengolah Arjuna di dikirim panah berkenal ke lapid-lapid dan saya perkenalkan apakah Jokowi atau siapa bunga panah yang cukup baik untuk orang-orang yang wacananya terlalu keras kalau baru secara begini pasti tidak dapat musuh ya saya pernah nulis juga saya pernah nulis pernah bilang kau sama Jokowi dan saya bilang kamu tak perlu mudah untuk berwibawah bisa nulis dengan karena sedikit sikap politik ya lunak itu tidak berarti bahwa Indonesia akan kacau kalau orang lain yang jadi presiden tapi ya mulai terima jadi menurut saya menurut Pak Jok sudah inisiatif maju dan memulihkan banyak hal ke kita jika teman-teman belajar objektual di kulkas itu biasanya di halaman enam opini tetapi kalau muncul objektual di dunia itu ada petaknya ada selesnya sebelum 4 jam nanti akan memberikan prospektif-prospektifnya lagi saya mengunggah Mas Limba dari Universitas Negeri Yogyakarta untuk membacakan satu fragment dari buku ini bisa menuju berlangsung ini objektual mengenai Nelson Mandela Nelson Mandela dan Nelson Mandela ini dihubungkan dengan Sino Plus dan nanti hubungannya kemasalah maju arfi ketipan dan kalau berbicara sedikit mengenai kebudayaan dan kita dari para budaya Yogyakarta kalau saya rasa sepertinya bagi pertama ada penulis kebudayaan pacang itu membahas mendalam kemajuan kebudayaan menariknya pendapatan ini dihubungkan dengan pembina tanah yang kita tahu punya ekses ekses ketemu saya dipakai cek penyakang mau dikirim kolesnya anda jangan menolong resok kalau kita mungkin ngeris berpikir bapak bagaimana caranya bagi ibu orang apalagi tidak ada jawaban ibu oke tapi pak jaring bisa masuk ke dunia sana ke dunia sini selanjutnya kita coba mengikmati Nelson Mandela dan si berpas dari mas terimba kita berpelan ke mas terimba semuanya jadi saya terimakasih di kita orang sesuatu kembali yang satu kembali saya bahasian sebenarnya saya bukan bahasian baik dan tidak saya takat lalu ini kembali bahasian oke saya kembali saya kembali salah satu berjumpa si terimakas terimakasih dengan sindermas dan pandem nah saya tidak tahu apa hal ini merupakan kita pakai otak sebenarnya atau memang di orang Indonesia namun kini kau dari alam yang di sana kau pasti lah sebabnya kau telah meninggal pada tanggal 6 Desember justru ketika setelah yang dibenar dari percaya dari setelah 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 sudah berserja full kemarcaman jadi ketika orang muda di surga sana segera sebaliknya untuk menghubungi kami kalian masih di bapas seandainya di seorang diri pasti kau berdiri saja seandainya oleh karena kau tidak lagi berpaksana sama orang kuda 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 apalagi sekarang kau sudah menjadi imam dunia mengantar kemanusiaan atas segala unsur jadi diri lain tapi si terpas putin tidak menurun soal diri yang diantara oleh membantunya yang hitam suara atau yang mengantar kemanusiaan mengantar kemanusiaan kami tahu si putin kita maka mesti kalau dicampang-campang di jalan surga pasti ini bercerita bahwa bergabung yang asyik membagikan berpada anak-anak yang bergir bergir lampai sebetilah si menjau natal dia sendiri harus berbaga atasan hukum anak-anak yang tidak berbaga dia kamu baru memutuskan tugasmu belum selesai dunia menjadi berusaha namun jenuh sempurna si tak pasti anak-anak bahwa dia tidak adil sama bangga yang kita dan suatu itu tidak tahu dunia program dari pasisme pikirkan hal itu Tau sebelum hanya dalam senang juga yang hatimu ya ketika masih dimancak pada atau tidak teguh melalui diskriminasi politik masak tetapi itu tidak bisa dana malah kali itu karena terbuka memisahkan rasisme yang diberikan dia dalam benar tangga ketam badarimu sakit ini bahwa kamu bisa membuaskan kakas kamu dari kejutan dan jadi lagi bahwa karena telah diberhasil mencampur semua beli ases baik sekadar luar putih asa dan kejutan kajik maka kami ini perlu dirimu kau tahu orang Perancis sombong dan tak konsisten pada hujung akhir ke-18 ketika perbedakan masing merasa lewat mereka mempromosikan hilang yang pertama 17 69 dan bahkan menerima sebagai warga negara yang betul beberapa warga lakayat dari afrika luar biasa namun bernafalan sebagai kaisat dia mengesankan kebali kepada sesuatu Tuhan mengesankan kebali perhidangan di luar Perancis setelah lagi di luar Perancis setelah lagi warga itu dijadikan dasar diskriminasi yang mereka peras 19 an masih di Jerman dan terus saja Amerika Selatan nikah antara tidak boleh maka orang kawan sebi-sebi saja apakah lebih baik sekarang mungkin ada sebab yang masak-masak menerima manusia namun di negeri yang itu sendiri seorang mutri yang menerima masih dapat menerima sebagai orang seperti terjadi berburu ini perjuangan tidak selesai kamu pasti tahu tentang Indonesia masak-masak pengaruh sebuah teknik telah hadir di situ tepat seperti di terimu dan orang kemarau mulai detektan tak berbeda dengan yang ada di Indonesia apakah semua itu menjadikan penduduk ini terlebih itu imun dan masak-masak lebih -lebih lagi dari itu masak-masak tanyakan tanik orang singa saja tanik sama orang dos yang berat di virus oleh orang orang menang mati anaknya yang lucu pasal itu yang memang biasanya lemah tidak pernah dibijarkan secara berubah selamat sebabnya berat di kembali sosial orang bisa jadi namun ada beberapa hal yang aneh pihak yang jalan di kebanyakan di sekolah kaksasa mereka berus tidak minum suar putih yaitu sama-sama musuh kaksana yang terpatri dalam polimis kesehatan apakah ini sebabnya menjadikan kakak seorang putih atau sebabnya orang di kak di kak kakak 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 kulit dan bagian kakak saya tidak tahu sekitar itu di negeri kakak 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 di pasal kakak 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 yang jelas imut orang mengirim orang dunia yang bangsa, suhu, kelas, dan terutama agama yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari kami perlu lagi kebebasan kami tidak perlu lagi kebebasan tapi keberdanaan tolonglah satu imbatan kepada para pewarna kepada acara dan semua orang lain yang harus harus yang nomba pada waktu itu pemerintah indonesia membuat satu dosaran SBI tidak pergi ke Afrika Selatan pada waktu pemakaman Nelson Mandela meskipun memang ada penduduk keturunan indonesia yang tinggal di sana sedangkan puluhan kepada negara internasional pergi ke sana satu dosaran strategis yang mungkin tidak di lupakan oleh politikus-politikus Afrika Selatan kalau apakah saya mau kasih komentar sanggahan serangan dan sekarang ini ada silakan kewek-kewek tidak itu saya tidak minta dikagumi saya memang menulis artikel atau cerita pendek di dalam menurunkan habas saya tidak minta dikagumi saya merasa penting kalau tidak menulis terutama pendek harus menghemat saya tidak yakin kalau lembaga pendidikan termasuk dan mungkin terutama lembaga pendidikan tinggi saya tidak yakin itu membidik mahasiswa secara baik untuk menulis kalau kalian menulis skripsi diajarkan bagaimana molor bahasanya bukan bagaimana singkat harus singkat jangan jargonik jargon-jargonnya hanya berfaedah pada saat tertentu ketika-tika tidak mengangkat teori tertentu jangan jargonik karena jargonik berarti kita tidak tidak mencari komunikasi kita membatasi komunikasi pada orang yang memiliki jargon serupa itu itu nasihat nasihat saya ada hal lain bila anda anda sekalian ada yang menulis di dalam bahasa asing saya tulis di dalam dua bahasa asing bahasa inggris dan bahasa indonesia itu berarti bahwa luasasanya dalam latata-latata bahasa inggris dan latata-latata bahasa indonesia tidak sempurna sampai gitu tetapi kita berarti kita tidak harus berani kita justru harus berani karena dalam dalam penulisan apa yang penting irama bukan kesalahan kata bukan kesalahan sekali-kali tata-tata bas irama ritme penulisan ini yang sangat penting dan bila kalian mulai menulis jangan terobsesi sama kata maupun sama kalimat tapi dengan irama narasi atau irama ide baru akan bisa jadi penulis yang lumayan jani janat jari jari irama boleh buat pis ini deng bai jari pita pada salient datanya bikin lakumangan enantara terkannya yang pula pula yang pula pula bila pula pula Mereka lebih sulit cari kompas itu ya. Aduh, jadi namanya lagi dari kompas ya. Karena mencari minggu ya. Itu salah satu surat kabar di mana ada isi berita dan kena-kena Udah rasanya Sobido gitu. Yang itu pernah ngomong. Suatu saat dulu dia bilang Good story sings. Jadi kalau kita nulis cerita yang baik itu bisa dinyanyikan. Ada Rit, ada Panj, apa? Kami pernah diskusi tentang Si, siapa? Kata-kata ini. Tau. Car itu bagus jadi penulis yang dikabumi karena dia bernyanyi dengan koma, titik, titik koma, tanda baca. Dan salah satu yang saya pelajari dari Syah mungkin itu. Memanfaatkan tanda baca supaya tulisan kita bernyanyi. Tapi memang keunggulan dari Esat menulis Fransis resistensialis yang berkulisahkan dengan bahasa sastra. Ini yang tinggi terlumuskan melalui nada dan itu lebih sulit diterjemahkan daripada Filzafat. Itu tadi tanda seperti bilang dengan saya tidak ada Filzafat daerah cuman Pinsyawai. Kita beritahu pertanganan lagi bantunya Pinsyawai. Kami udah untuk para hajiri sekalian udah rosor. Udah rasan. Sekarang tiba diliran teman-teman semua. Sampai persilakan. Dari sini takapun. Dan kalau bisa menghentang hal-hal lebih baik. Ya. Rifin lebih baik. 1.1 ini. Nama ini Pak 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 selamat malam. Saya Ayub. Ya pun ya. Nama saya Ayub dan ini pertama kali saya mendengarkan tentang Bapak membaca tentang Bapak dan pilihan Bapak. Jadi saya senang dengan pertama kali kenalan langsung bisa membaca dengan langsung pilihan. Dan sesudahnya tadi pasisian hukur ini malu-lalu karena tidak di discord jadi saya lebih-lebih yang mau ngurus saya gitu. Tapi misalnya sekarang lebih sepertinya saya masih berhubung-hubung. Kayaknya keren. Pertanyaan saya sebenarnya sebenarnya apa mengusung manusia tapi kalau kita lihat setiap orang datang ingin menghapus sekat yang lama dia lalu membawa sekat yang baru hanya saya sendiri seorang muslim dan saya mempelajari dengan yang sama kestadis saya tahu bahwa Rasulullah Muhammad itu datang membawa menghapus sekat-sekat yang ada di masyarakat yang sedang nyampil jadi ketika orang-orang Afrika itu diantar pendudas dan orang Arab salah satu teman dekatnya malah orang Afrika dia juga punya teman dekat orang dari Rumawi jadi sebenarnya dia sudah menenangkan sekat sosial jadi dia punya banyak teman budak ketika ada masyarakat yang itu di dekat tapi kemudian Allah makasih yang membawa identitas selalu yaitu agamanya kita juga apa dan sebenarnya seperti itu di semua orang sebetulnya seperti ini jika dia datang misalnya ya aku dengan saya misalnya ada mungkin bapak sudah memperhatikan misalnya ada wacana istanus antara yang merangkum semua tapi sebenarnya dia sudah sedang membuat juga dia merangkum orang terus dia membuat lingkaran sendiri ada orang yang diberanggung lingkaran bagaimana menurut bapak bagaimana kebiyan apa yang anda katakan adalah sesuatu yang penting yang terkait dengan apa yang tadi yang dimaksud dengan hantu sebenarnya menyambut buku suci bisa kita membacanya dengan macam-macam cara bisa kita membaca buku suci dengan prasangka yang meminggapi kita bila kita berasal dari agama lain atau kita bisa membaca buku suci secara terbuka di antara udara saya yang saya yang saya nulis ada salah satu yang untuk saya amat menarik karena saya dimaki-maki selama berbulan-bulan oleh sejumlah orang karena itu saya menulis bahwa pada abad ke enambulasi pada waktu di reformasi protestan tidak menulis seorang yang merita dengan al-bagdadi dengan ISIS orang protestan dia juga memengar kepala orang mencoba menarikkan semacam perajaan di satu kota di Jerman dan ingin menguasai dunia yang yang dilakukan adalah membuat satu tersir sepid terhadap al-kitab tradisional orang Kristen dimana dibicarakan di dalam al-kitab itu cerita permusuhan orang Yahudi zaman dulu dengan penduduk Palestina waktu itu ada cerita membantai yang di kedepankan dan menjadikan dasar politik orang tersebut sekarang misalnya di Burma apa yang kita saksikan itu satu bacaan sepi terhadap agama budaya itu marah yang melembangkan kejahatan itu diangkat diangkat seolah-olah memuasai Burma melalui Islam kalau orang Hindu ada orang Hindu yang tersebut terhadap Hindu dengan mengajukan cerita Arjuna ketika Arjuna waktu bertemu dengan Krishna yang disuruh oleh Krishna untuk mengikuti kewajibannya Dharma melawan Adharma cukup kita menyebut bahwa orang lain adalah Adharma kita sudah mendapat pembenaran untuk kebencian itu masalah kategorisasi masalah cara kita membuat satu bacaan terbuka atau bacaan sepi terhadap sastra terutama sastra agama kita selalu bisa membuat bacaan sepi kita selalu bisa dapat pandangan sepi kalau saya ingin membenci orang Indonesia saya tidak kurang alasannya tidak kurang tidak kurang cuman karena alasan intelektual alasan lain dan yang tidak tahu saya prinsip saya dia balikannya dia suka mencintai orang Indonesia daripada membenci membencinya bukan hanya seorang bukan hanya ibu ibu yang saya mencintai tapi pada dunia lebih baik dengan pandangannya dan kita sangat mudah untuk tergoda membuat tersian sepi sangat mudah apalagi dengan ini soal ini saya bagaimana kebencian saya senang sekali dengan cerita tentang bau salit dan hidalus itu cerita tentang nono pengasuhnya Job yang suaminya terbunuh oleh gas yang dikeluarkan oleh pasukan Jerman pada kemudian dia tahu bahwa pasukan orang-orang Jerman juga banyak yang dijaga karena gas yang sama yang dikeluarkan oleh orang-orang Pransi lalu ada proses gilih penyembuhan pada akhir-akhir yang menekutnya dengan lari bahwa yang baik ini tidak lagi memuji orang Jerman setelah dia tahu yaitu setelah dia mengenal jangka-jangka jangka-jangka Jerman yang senasib dengan hati lebih efisien daripada nilai-nilai lubut mengintersat apakah religius atau konsep yang keduanya cenderung gelar saya pikir kutipan yang menarik dari buku itu yang menyatakan sikap dari kebencian alasan kalau kita merendahkan dengan prasangka orang lain ada dua ragam prasangka ada orang punya prasangka yang ringan kita harus membantu mereka dengan senyum kita tetapi bila ada kekasaran kebencian itu harus kita tiga bersikap itu penting pembedaan tersebut memaafkan tapi bersikap termasuk di Indonesia termasuk di Indonesia Indonesia sementara ini relatif beruntung dalam artian meskipun ada rasisme di Indonesia tidak pernah terstruktur secara historis tapi hadir di dalam prasangka orang akan merasa normal bisanya di Bali saya ingat itu menuduh semua orang Jawa jadi maling apalagi terhadap orang Tionghoa tapi tidak tidak pernah dirumuskan secara teoritis seperti kita lihat di Jerman yang terakhir untung tapi tidak berarti tidak hadir di sini di sini juga satu lagi yang terakhir yang terakhir bagus Bapak sedang cemas terhadap kewakilan nasional yang sempit berbicara berbicara yang bersama pada identitas yang sempit dan ini mungkin sampai perang yang mungkin akan di Indonesia tapi kalau kita lihat dengan jujur bukan orang-orang yang sebenarnya hanya mempertahankan kebici garang-garang hujung orang-orang seperti Bapak dan misalnya yang mengajulkan itu menarik sejauh mana idealisme universalisme menjadi satu alat untuk mendominasi apa namanya bangsa atau suhu yang lain sejauh mana juga keberatan itu kita dengar juga dulu dari orang istri kiri sejauh mana wacana demokratis tidak jadi alat untuk menindas benar selalu kita dapat psiko kalau gagasan-gagasan yang yang baik itu dijadikan alat memang ada percenderungan tersebut hadir di dalam struktur di dalam sirkulasi wacana secara internasional memang ada percenderungan itu tapi itu pun menurut saya ditanggapi dengan sangat hati-hati memang ada pertarungan kepentingan yang dirumuskan dengan cara ini atau dengan cara itu yang dilawan dengan persedekatan guru partai kiri atau partai agama ada macam-macam gitu ya jadi bagian dari proses kesadaran cuman dalam hal ini jangan kita terjebak dalam kemutlakan dan dalam wacana kebecian yang kita memang bisa konstruksi dengan melakukan pendidik siang dari bagian ini atau bagian itu bukan hanya dalam Islam sekarang yang terancam oleh gejala radikalisme India itu bukan hanya terhadap orang Islam saja terhadap orang Kristen juga kita menyadari fenomena seperti ini yang jelas itu memang ada pertentangan tidak hadir secara struktural karena dihumuskan melalui kepentingan kepentingan ekonomi yang tidak selalu disadari ya kalau disadari kalau sudah kita sadari bahwa kita mempertahankan kepentingan politik atau ekonomi yang real kita bisa konstruksi lembaga tawar-mengawar tapi kadang-kadang tidak disadari dan di situ yang lebih berbahaya terima kasih berikutnya penanggap dari Pak Yus Pak Yus silahkan terima kasih terima kasih through this saya tidak akan bergerak sebab bergantung saya tidak akan bergerak sebab bergerak saya sebab bergerak bergerak terima kasih terima kasih Ya, ini ada yang menentu berdasarkan Buat arti yang terlalu Istri, saya membaca tutur, saya berdasarkan diri Nanti yang udah bukan, setelah saya Ini yang sudah berdasarkan Saya mengenal Pak Syedutu sebut panggungan Kebunan dari gini agak terlupa Bukan kalau misalnya kebunan di Bali Kebunan-kebunan lain Dan saya membaca juga tulisan Buda Rasa, saya berdasarkan pas Sudah saya masih Terima kasih Pak Saya pada perusahaan yang Beri Dan juga senang Dan tiga-tiga nya punya diri yang saya berbeda Tapi karena ini tentang Syedutu, saya Ini bertanya Tidak tentang buku Tidak tentang buku lagi ini Karena itu beri orang-orang api, orang-orang yang papan Semih dan terserah, saya tidak Saya ingin bertanya Hal-hal yang sangat berbeda Dan mohon maaf Karena jika pertanyaan saya yang ini bodoh Tapi saya butuh jawab Terikas Jadi gini Pasang itu sudah Di Indonesia Lebih cepatnya di Bali sejak 1975 Betul kan? Saya tidak tahu apakah jika masih berbaru Gara-gara asing atau sudah berbaru gara-gara Saya tidak tahu Tapi bukan pertanyaannya Bagaimana saya sebenarnya sekali Logisi di tanah Ini logisnya Atau Di universitas Terima kasih Saya tidak Saya tidak Saya sebenarnya Agak egois Kenapa saya belum berwarga negara Indonesia Datang melihat ini baik Ada Ada Kalau saya jadi warganya Wargan negara Indonesia Ya Karena Bobi Tuares saya sudah peluang eload Kalau tidak Saya yang Tuares saya Tuares saya Tuares saya Tuares Tuares sering-tua Tuares saya Tuares saya Tuares saya Saya memang sekarang ini Saya kemungkinan besar Lebih mengindonesia Daripada memrancis itu Lebih indonesia daripada memrancis Saya jadi bagian dari diri saya Cuma saya tidak mau Terlalu menciptai Saya takut kelihatan Saya sebut sangat bertara daging Tapi sebagai ideologi Saya tidak tahu terlalu mencintai Saya takut kelihatan rata Saya tidak ingin Indonesia justru Terbawa Terumus Dalam nasionalisme sempit Seperti kita melihat di negara-negara lainnya Tapi jelas memang Ada asas tertentu di sini Secara historis Cara juga dirumuskan di dalam ideologi negara yang Sesuai dengan pendapat saya Karena di Indonesia Kalau kita Saya tidak mau Apa namanya Terlalu Pancasilais Tapi Kalau kita mencintai Itu Pancasila justru memberikan ruang Pada masing-masing Lapis utama Dari 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 Diversitas Ada lapis nasional Ada lapis internasional Ada lapis Religios Bahkan juga ada lapis Sosial Yang Rada Diabeikan Di Di Indonesia Dan itu semua Semuanya Di 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 harapkan Disadiramu melalui Demokrasi Ada konsensus Di Yang sudah Adil Di Indonesia Tidak ada Koncept Nationalisme La Germana Nationalisme Germana Atau Nationalisme Depang Adalah Nationalisme Dara Dara Racial Di sini Kita Tidak Manganal Itu Sosial Sengat Sengat Positif Di Dura Yang membuat saya Bilang Bahwa Di Indonesia Dara Di Indonesia Dara Dara tradisi antara la piste identitaire Bali, katakanlah, atau jawa, dan nasional. Itu dianggap wajar adalah piste tersebut. Artinya secara historis, secara ideologis juga, Indonesia disitu dalam posisi yang baik. Meskipun jelas harus menggapus, jauh dari selesai, tapi ada dalam dasan istoris, dalam dasan institucional yang baik. Karena untuk orang Jerman kita lihat sekarang, agar mereka bisa lepas dari antus antus kebangsaan Indonesia, masyarakat tidak semudah itu ya. Masih sudah bisa pikir sudah berlaku atau muncul lagi. Ya, itu lah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Hayud dan Tamus. Selanjutnya Mbak Dewandi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini saya temukan Senang dan Pak Suku, saya temukan di forum ini. Teruskan saya bukan seorang membaca petas seperti itu. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya tidak terlalu mengikuti. Jadi, tulisan-tulisan Bapak. Ini saya harus pilih untuk berbeda-beda. Tapi, sekarang terlalu banyak hidup saya disini, dan saya mencoba untuk pelancarnya. Setelah pembicaraan. Baik dari apa, perkara yang berbeda-beda. Baik apa, ataupun berbeda-beda. Hati, koin sebenarnya. Ya, membaca yang pertama. Pertama adalah, ketika Bapak memutarakan, tentang konsep, idean yang terasalisme baru. Ketika Bapak memperlakukan, karena maksimumnya, 100 kembali, 500 kembali, manusia tidak ada, kita terangkan mobil-implik, Kita merasakan itu lagi. Tapi kita tidak berhasil, menemukan kebanyakan keluaran dari apa ya, perubahan ekorusi manusia ini itu sedalamnya bahkan saya mengalami itu seperti apa, bahkan ketika kita berbicara tentang universalisme, kita harus selalu berbicara tentang essentialisme itu, ini yang saya tahu, dan essentialisme itu seringkali essentialisme essentialisme universalisme terus dekat dengan essentialisme existentialisme itu essential 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 essentialisme essentialisme universalisme terus dekat dengan essentialisme dan faktanya yang membuat, sekarang ini memperkenalkan dari sociologi teknologi, sejati sejati itu sebenarnya khusus di Indonesia, sepertinya orang-orang di luar negeri seperti apa itu sudah terpukar dan juga ketika kita melihat satu permasalahan, kita akan selalu berada pada essentialisme untuk jawapan ini itu perkara yang boleh saya cakap saya cakap apa yang berada di oke pertama saya tidak akan menjawab panjang saya cukup capai tapi memang segala pendekatan yang ada kandungan ideologis ya ada kecenderungan di essential tapi maaf lebih baik men essential kan universalisme daripada ethnocentrisme ya ya lakini ya bila kita harus ada patokan yang kuat lebih baik itu daripada yang sempit ya ada pun apa namanya fenomena epistemologi yang anda angkat mungkin anda berasal dari satu universitas saya merasa bukan ya kita tidak bisa menulis dengan masalah ini disini dan jelas dalam tulisan saya dalam saya menulis meskipun ada sedikit penggetahuan tentang ilmu sosial tentang penggede-penggede itu ya tentang gerida saya coba bahasa pencahbar satrancis bukan hanya kutipan-kutipan atau maragam maragam atau maragam itu tapi saya tidak menjadikan itu patokan dari dari saya dari saya sendiri saya tidak tidak bila saya merawan ideologisasi dan identitas ya jelas saya pun tidak luput dari tradiksi ya tapi sekarang bukan saya tidak ada waktu dan suara saya mulai agak lemah karena mikronya menurut saya kurang baik daripada suara saya sendiri menghubungkan menghubungkan suatu permasalahan dengan menghubungkan satu permasalahan dengan metafor yang lain ini sebenarnya kan kerjaan intelektual yang harus mungkin banyak dari kita atau saya sendiri membutuhkan belajar sebenarnya seperti yang terlupa jadi ini mungkin semacam saya melihat karena bacaan bapak banyak lalu kemudian memang memiliki keterbukaan pikiran seperti itu hingga bisa mudah untuk berswitching atau memetaforkan suatu permasalahan dan menghubungkan permasalahan yang lain pesannya tidak ada hubungannya itu bagaimana ini memang tapi saya itu seperti maaf ya tapi sudah membesar kepada saya seperti itu bukan masak ya ada orang yang tahu baca buku masak ya tapi masakannya sudah pernah enak gitu ada orang tidak tahu harap baca buku masak tapi ya masakannya enak sekali saya berharap jadi bagian dari kelompok kedua suatu hari saya dari oke tidak menjawab pertanyaan suatu hari saya dari panitia dari sebuah acara yang steering komitenya jadi Jadi sudah acara selesai, ada makan malam, para tokok itu duduk, saya baru datang kemudian waktu itu saya belum 30 dan mereka berumur 2 kali nipatnya. Saya berumur 3 kali ya. Ketika saya mulai makan, mereka semua sudah selesai, sudah mulai ngobrol. Jadi saya makan sambil ngobrol, lalu seorang di sebelah saya, itu bicara kepada saya seperti dalam nanda seorang tua kepada anak itu. Dia bilang dalam bahasa Inggris, kalau kamu mau makan, makan, kalau kamu mau ngomong, ngomong, gitu kan. Saya tersinggung, lalu saya bilang kepada PJ itu, memang begitulah orang Belanda. 300 tahun masih kurang saja. Dan Syar menanggapi dengan cepat, seandainya ini Afrika Barat, mungkin saya yang bicara seperti ini. Cantik sekali, tapi itu adalah cara menetralisir. Lalu dia bilang, seandainya ini Timur-Timur, Timur-Leste, mungkin kamu yang bicara seperti itu. Lalu kita menjadi lebih ringan, gitu kan. Dan saya bisa ngakak gelas kepada si Belanda itu dan bilang, mari tos sebagai sesama penjajah. Karena guyon dalam suasana yang mempet di batas prasangka, saya pikir itu sesuatu yang manis untuk dilakukan. Oke sekarang, untung agak dosi tidak ada angkul ya, gimana dahi ya. Ya, kadang kecerdasan seperti itu kan sebenarnya. Apa ya, kemampuan untuk begini ya, apa ya. Kalau kita bilang, perkhidmatan kodai. Apa ya, cara berpikir dan punya sesuatu gitu kan. Itu kan yang sebenarnya... Menurut saya Syarang Kodai itu orang Jawa. Kodai-kodai, kodai-kodai. Alam Jawa, Cik. Terima kasih, Mbak Acur. Mungkin ini... Ini aja ya, suaranya cukup besar. Iya, atau panggilan. Jadi, mungkin ini menemankan di nomor kedua. Jadi sebenarnya kita yang dikursus dengan doa jam. Ini, ini bukan cuma, kalau waktu saya datang di semacam jam, ya. Waktu saya datang di sini, saya sudah bergerak. Saya ingat, ada seorang menulisnya ke Prancis tahun 20-an, bahwa iya disudah negara. Kemudian, saya menulis terkait dengan Dupro. Selurang sastrawan Belanda. Jutero. Iya, Jutero. Jadi, tapi dia meninggal, meniak, dan selalu menerima kembang Indonesia. Nah, bagi saya itu kan jaman-jaman terang bertulang ketika pesawat belum jalan bergaya. Sekarang jam bisa, kalau di keluar jam, pulang-balik Prancis ke Indonesia dan juga. Nah, kosmolik, 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 tanis kembali. Itu, kalau ini jam terbeda sekali dengan endangatnya disinger. Endangatnya disinger, memaksakan memberi persolusi ke dalam konteks perting dan lain-lain itu, dalam posisi superioritas Amerika. Itu berbeda sekali dengan jam. Kalau orang Alpercanus berkat sastral, berkat hitam, jam itu dari pusat ke atas berkat hitam. Karena menikmati orang-orangnya, saya bisa menikmati jam. Artinya begini. Ini bukan lagi soal, bagaimana ditanyakan bagaimana, bagaimana itu, soal-soal, ini sudah dijalankan, jadi banyak. Ini berbeda sekali dengan bergunaan kembangan. Ini eksperensi alami yang terjadi dalam hidup jarihan. Tapi itu menurut saya, penting sekali, saya lihat universitas itu kebacang pun. Jumat, harus tidak ada dihati-hati, memang, memang, mengetuk pada apa yang anda katakan tadi. Yang problem, universalisme, sesuatu yang, yang mil, satu kemewan, sesuatu yang dimungkinkan hadir, dikarenakan orang yang mampu bisa kelihatan dunia atau kelihatan bangsa di Indonesia. Dan orang yang ada taraf pendidikan tertentu, ya. Artinya, elitai, elitai. Orang tersebut memang cenderung yang bangun, satu pola pikir yang baru, ya. Tapi, apa namanya, apropiasi dunia kebedaan oleh sebagian cukup besar dari orang tersebut, dilakukan dengan merugikan orang lainnya. Bila kita berbicara tentang kundilaksanisme, kosmopolitisme, dan kita membiarkan gaji orang sampai satu juta sebulan, sedangkan kita dapat dua puluh, jelas, kita memancing orang untuk melakukan satu bacaan sempit terhadap buku-buku suci, atau bacaan serius terhadap misalnya pemikir Fransfadon, katakanlah, ya. Memang, memang disitu perangkap dari universalisme. Itulah sebabnya itu upaya keadilan sosial endaknya tidak terpisahkan dari perjuangan tersebut. Itu saja serius. yang menarik, kita ingin menanggap lagi, kita menuju akhir acara, kami ingin mengetahkan. Oke mas, ada dua soal, yang pertama, kita sebutkan soal umur, apa namanya mungkin, tidak lama lagi kita harus dihubungi karena tapi saya pikir dan mengingat tadi ada satu tulisan dalam buku ini yang dihubungkan bahwa makasasi manusia terutama makasasi manusia itu adalah melahir dari kepakitan yang melahirkan itu yang memiliki kepakitan sejarah memori bersubra yang terbangun di dalam makasasi manusia itu adalah kekhawatiran akan terjadinya maka di dalam dirinya sendiri tidak mengandung kontradiksi yang barangkali harus perlu diungkapkan supaya kita bisa digani dan sembuh dari model trauma yang telah dihubungkannya itu saya pikir peranan dari model-model tulisan seperti shock tampilkan kita bahwa radikalisme bahwa universalisme bahwa makasasi manusia mengandung di dalamnya trauma-trauma sejarah dan kita bermain di belantara trauma dan bagaimana kita diajak untuk menyembuhkan diri sebagai sebuah peradaban dan salah satu pilihan ekspresi bagi saya yang paling penting dari catatan itu salah satu pilihan ekspresi adalah menertawakan peradaban menertawakan diri sendiri lalu mulai menyembuhkannya demi keberlanjutan homo sapiens itu sudah mencari kalau kita gagal menyembuhkan ke homo sapiensan kita selamat tinggal sampai berjumpa di planet lain aku sudah aku sudah aku sudah mau sapiens oh juga dari saya sebagai cara untuk menyembuhkan trauma dari spesies yang saya punya ini Saya tanam tanaman di cebongan, di sebelah LP, lalu di sana ada, itu ditanam secara hidroponik, kemudian ada ternak lawak. Jadi kami buat ternak lawak supaya bisa diambil belatungnya, supaya bisa diberikan kepada bebek dan ikan gitu kan, yang mau tertarik silahkan datang, supaya saudara-saudara lebih tertarik lagi, dan mengingat saya dan Sean, serta mau beli buku itu, saat kami berikan ke beberapa orang, sesuai jurulahnya, kami udah bertanya, Itu sayuran, itu sehat, tanpa kosisida.